Intro Terduga teroris asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang diamankan tim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di daerah Bogor, Jawa Barat ternyata jarang pulang ke rumahnya. Tetangganya pun tidak banyak tahu aktivitas yang bersangkutan sudah bisa bergabung dengan jaringan teroris. Meski begitu, terduga teroris tersebut sudah diawasi aparat keamanan sejak tahun 2014 karena diduga terlibat JAT. Terduga teroris yang diamankan tim Badan Nasional Penanggulangan Teroris di daerah Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 Agustus 2018 hari Sabtu lalu berada di Dusun Sanggerahan, Desa Pisang, Kecamatan Patian Rawa, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di rumahnya, SNA tinggal bersama istri dan lima anaknya. Namun, SNA jarang pulang karena alasan bekerja sebagai sopir. Pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 malam lalu, tim BNPT melakukan pengeladaan di rumah SNA. Dalam pengeladaan rumah ini, tim BNPT mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa 8 buah botol plastik berisi baut, 1 botol plastik bersih resistor, 2 bungkus plastik tawas, dan 2 buah buku jihad. SNA dikenal berbeda dengan warga sekitar tempat tinggalnya. Selain jarang pulang ke rumahnya, penampilannya terbiasa dengan celana cingkrang dan berjengkot. Dia juga diketahui sudah diawasi aparat keamanan secara khusus sejak tahun 2014 karena diduga terlibat JAT di daerah Kertosono. Ya, karena mereka sendiri tidak terlalu interaksi dengan warga di situ, sehingga memang kegiatannya jarang di rumah lah. Jarang berkomunikasi dengan warga juga memang jarang ada di situ. Sebetulnya biasa, cuma dari pakaiannya saja yang mungkin dapat dikatakan agak sedikit berbeda. Bedanya itu bagaimana Pak? Ya, di pakaiannya itu yang, ya mohon maaf, pakaiannya celananya itu agak cingkrang. Setelan 2014, saya tidak tahu ya itu, yang jelas informasi dari pihak keaman dalam pengawasan. SNA sendiri sebenarnya bukan warga asli Nganjuk Jawa Timur. Dia merupakan salah satu di antara puluhan warga pengungsi korban konflik Kalimantan yang dibawa ke Nganjuk. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!